Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Bezel Time Pastinya. Kita tahu kalau movement jam mekanik itu dibagi menjadi dua jenis. Ada manual winding, ada juga self winding atau yang disebut dengan movement automatic. Kalau yang manual winding itu diputerkan crownnya untuk mengisi power. Dan selalu jelas ketika powernya itu sudah terisi penuh maka crownnya itu akan mentok alias nggak bisa diputer lagi. Dengan begitu power reserve jam ini sudah maksimal. Di konten hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang sudah kalian baca pada judul. Gue senang bawainnya karena konten ini jarang dibicarain orang di video-video youtube ataupun di video-video sosial media lain. Gue belum pernah lihat ada orang yang membahas soal ini. Pada jam otomatik tidak banyak yang memiliki indikator power reserve. Ada yang indikator power reserve-nya diletakkan pada dial. Ada juga yang diletakkan di bagian mesinnya yang kita bisa lihat melalui tampilan open case back. Nah, tapi di video ini kita akan mengetahui bahwa banyak movement-movement jam otomatik itu sebenarnya bisa diketahui kalau powernya sudah penuh. Walaupun tidak ada indikator power reserve-nya. Kan kebanyakan jam otomatik itu tidak ada indikator power reserve-nya. Hanya yang tertentu-tertentu saja yang punya movement yang mendukung indikator power reserve. Oke, nah sekarang di depan gue udah gue siapin jam-jam yang akan kita cari kebenarannya. Bukti kalau mereka ini ada tandanya apa tidak ya. Jadi ada yang ada tandanya dan ada yang tidak. Nah, kita akan coba dengan putaran crown-nya. Jadi, tandanya itu terdengar dari crown ketika diputar guys. Kalau dia udah penuh ada yang beda guys. Suaranya maupun rasa crown-nya. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini ada jam orient. Ini dengan kaliber 46C40 mesinnya. Nah, tapi sayangnya jam ini tidak punya fitur hand winding. Jadi tidak bisa tahu ada tandanya guys. Jadi ini cuma dikocok saja. Waktu kita kocokkan yaudah begitu saja. Nggak tahu bagaimana atau kapan tandanya dia sudah penuh. Nah, jadi kita skip. Jadi kita tahu ini tidak ada tandanya guys. Sekarang kita ke jam nomor 2. Ini Oris dengan movement-nya ETA kaliber 2836 guys. Kita akan putar crown-nya ya. Kita dengerin. Nah, denger nggak guys? Nah, jadi itu ada bunyi letak yang lebih beda guys. Nah, ini tandanya sudah penuh. Nah, oke berarti ini ketahuan kalau dia udah penuh. Oke, sekarang kita masuk ke jam omega ini. Ini dengan kaliber ETA juga chronograph. Yang namanya Falzog. Falzog itu akhirnya dibeli oleh ETA. Dengan kaliber 7751. Kita dengerin bunyi crown-nya. Gue harus pakai ini guys. Karena crown-nya menyakitkan guys. Tajem guys. Nah, dengerin ya guys. Ada juga bunyi kelepak. Nah, ini tandanya kalau dia udah penuh. Jadi ketahuan guys. Selanjut ke jam grand Seiko dulu. Nah, dia sebenarnya disini sudah ada indikator power reserve. Dan ini sudah hampir penuh. Jadi kita puter ya sampai power-nya penuh. Kemudian ada indikasi sesuatu nggak daripada putaran crown-nya. Sebenarnya ini sih sudah ketahuan dari ada indikator power reserve. Cuma kita penasaran. Kalau kita puter ada bunyi kelepak nggak seperti yang oris dan omega tadi. Kita lihat si indikatornya sudah hampir penuh guys. Nah, kalau ini mah nggak ada guys. Jadi, nggak ada bedanya. Itu mau udah penuh atau belum penuh. Nah, rasa dari putaran crown-nya maupun dari bunyi. Oke. Kita lanjutkan ke atas. Ini Rolex palsu guys. Ini mukmennya Miyota kaliber 8000-an. Ya, gue nggak tahu pastinya. Tapi yang paling murah lah pastinya ya. Kaliber 8000-an. Sekian-sekian. Kita dengerin bunyinya. Nah, sebenarnya ini tuh ada juga bunyinya. Cuma nggak lebih belas. Nah, tapi di jari kita ya kita akan merasa ada sensasi yang beda gitu. Kayak ada yang lepas gitu. Terasa. Jadi ini ketahuan tandanya kalau dia udah penuh. Oke. Kita lanjutin ke jam zelos. Ini movement-nya itu dari Swiss guys. Tapi dia juga bentukannya Miyota sebetulnya. Jadi Miyota versi Swiss. Dengan namanya itu movement-nya Lezupere kaliber G100. Kita coba. Nah, ada juga bunyinya guys. Tapi bunyinya halus sekali. Nah, kedengeran nggak? Ya. Ada ketahuan. Oke. Kita lanjutin ke yang Rolex. Movement-nya namanya caliber 3135. Kita dengar. Nah. Ada juga guys. Nah, ada dua kali. Ini nggak ada. Tuh, ada dua kali. Jadi dia beda karakternya dengan yang lain. Kalau kita putar sekali belum tentu ada bunyinya. Waktu keduanya ada. Tuh, bunyinya ada ya. Nah, oke. Jadi ketahuan. Dia ada tandanya. Sekarang yang terakhir adalah Seiko. Kalau tadi Grand Seiko itu nggak ada tandanya guys. Nggak ada perbedaan. Kita coba Seiko. Ini gue udah puter-puter banyak. Tetap tidak ada tanda apapun guys. Jadi nggak ketahuan apa-apa tandanya. Oke. Begitu aja ya guys. Oke. Jadi kesimpulannya guys. Bunyi keletak yang kita dengar barusan itu adalah mekanisme auto disengagement atau pelepasan otomatis dari putaran mainspring yang udah penuh atau sudah mentok. Makanya ini adalah indikasi kalau si powernya sudah penuh atau sudah maksimal. Nah, itu adalah perbedaan yang jelas antara movement manual dan movement automatic. makanya movement automatic itu nggak akan kejadian rusak kalau dia terjadi overwinding. Tapi aneh ya guys. Kenapa movement Seiko dan Grand Seiko barusan kita dengar nggak ada tuh bunyi keletaknya. Gue juga nggak ngerti ya. Karena gue juga bukan teknisi. Nah, terus gue penasaran tuh sama brand-brand terkenal lainnya yang punya movement in-house yang jam swiss tuh misalnya. Kan kalau yang pakai movement ETA sudah tahu pasti ada keletaknya. Nah, gue juga nggak tahu kalau movement orient misalnya Udo, Brightling, Omega semuanya itu mereka gimana gitu kalau movement in-house-nya. Nah, kalau teman-teman punya jam-jam yang brand-brand di samping ini yang bisa di handwinding tolong kasih tahu gue di kolom komentar ya. Supaya gue juga jadi tahu guys. Oke, begini aja dulu video gue. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian para pencinta jam tangan. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.